Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Batam memberikan pemaparan mengenai program kerja dan laporan tahunan. KPPU menjabarkan mengenai berbagai upaya yang sudah dilakukan seperti melakukan kerjasama, audiensi, publikasi hingga penindakan dan kinerja KPPU di 2017 mendatang. KPPU yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melakukan pemaparan dan laporan tahunan 2016. Dalam laporan yang dipaparkan oleh Ketua Kantor Perwakilan Daerah Kota Batam Lukman Sungkar mengatakan laporan yang diberikan merupakan bagian upaya transparansi dari KPPU kepada masyarakat. Mengenai anggaran yang dilaporkan, dikatakan Lukman sudah diserap cukup bagus dan direalisasikan sebesar 98,7 persen oleh KPPU. Lukman tidak menampik jika anggaran yang diberikan kepada KPPU masih kurang. Namun dirinya memastikan KPPU sudah mengoptimalkan anggaran yang ada. Kita tidak cukup mengingat wilayah kerja kita yang sangat luas. Kita ada di empat provinsi. Nah, tapi kita menyiasatinya itu, ya. Karena kita punya tanggung jawab selain sosialisasi, kita punya juga yang namanya kajian, kita juga punya yang namanya penelitian, laporan inisiatif, forum diskusi, dan lain sebagainya, implementasi, nah itu sebetulnya relatif tidak cukup. Nah, tapi kita itu bisa menyiasati keterbatasan dana kita dengan melakukan, yang namanya efisiensi, contohnya, jika kita melakukan kegiatan di satu daerah, biasanya itu kita gabungkan, supaya tidak biaya perjalanan itu tidak memakan biaya yang sangat besar. Dan juga jumlah orangnya itu kita sangat minimalisir. Jadi, berdasarkan kebutuhan saja, kalau kita memang hanya bisa jalan dengan dua atau tiga orang, ya kita lakukan. Yang penting outputnya itu bisa kita dapatkan. Sementara itu, untuk tahun 2017 mendatang, Lukman menginginkan KPPU fokus dalam hal pencegahan mengenai persaingan usaha tidak sehat yang ada di lingkup kerjanya. Untuk lebih menguatkan peranan KPPU di 2017, sumber daya manusia juga akan ditambah di setiap kantor perwakilan wilayah. Dalam laporan tahun ini, Lukman juga menjabarkan berbagai kasus yang telah ditangani oleh KPPU selama kurun waktu 2016, yang membenarkan banyak kasus yang saat ini masih dipelajari oleh KPPU Kota Batam dan akan terus dilanjutkan untuk tahun 2017 mendatang. Adi Antareja, Mohamzani, Kilas 7 menginformasikan.